Baik bu ya, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Mohon maaf bu ya izin bertanya Sebenarnya, secara umum konsep desain rumah islami itu yang bagaimana bu ya? Mohon jawabannya bu ya, terima kasih Desain rumah islami, harus anda perhatikan rumah di dalam dan rumah untuk orang luar Rumah tidak harus gede dan sebagainya, akan tapi lengkap Zaman-zaman mengerikan Tolong toilet anda Sepakir-fakir apapun anda Anda punya toilet yang bertutup Kadang-kadang anaknya sudah mulai gede Intip-intipan dan sebagainya Atau pura-pura tidak tahu masuk kamar Karena dia sudah terdidik oleh media-media busuk Pengen mergoki adiknya perempuan yang lagi mandi dan sebagainya Pastikan kamar mandi anda adalah ada kuncinya Yang tertutup maksudnya Yang tertutup rapat Ini yang pertama Semelarat apapun Upayakan Kemudian Kita harus bisa Memisah tempat tindur mereka Laki dengan perempuan harus terpisah Kalau perempuan letakkan di kamar Jangan biarkan anda punya anak Laki dengan perempuan satu kamar yang sama Na'udubillah Setan membangunkan dia di saat terbangun Tersingkap aurat adiknya Kemudian dia mau kamar mandi segala macam Masya Allah itu bahaya banget Karena melanggar nabi rata-rata kejadian-kejadian hinaan itu Pastikan terpisah kamar laki dengan perempuan Kalau ternyata kamarnya hanya satu Laki telah taruh di luar yang bagus Bikin kasur taruh di amparan luar Dan jangan kamar mandinya masuk kamar adiknya Adik perempuannya jangan Hati-hati Biarpun sefakir apapun anda buat seperti itu Saya standarnya yang paling fakir saja Kalau sudah yang fakir saja bisa begini Yang kaya tidak bisa keterlaluan Saya standarnya yang paling fakir Sepakir sefakir apapun anda Buat kamar khusus untuk anak putri Kamar khusus untuk anak putra Terpisah Dan disantara anak putri dengan putri Tidak boleh satu selimut Tidak boleh selimutnya satu berduaan Tidak Itu Nabi mengajarkan begitu Untung memang setiap anak ranjang beda-beda Cuma mungkin perlu biaya besar Tapi paling tidak terpisah Ada pemisah-pemisahnya Itu Ajaran Nabi SAW Untuk kita pisah tempatnya Baik Kemudian Jika anda termasuk golongan orang Yang banyak didatangi tamu Pastikan Pastinya ada ruang tertentu Yang menjaga kehormatan keluarga anda Biarpun itu hanya sekitar Sawung atau kubuk di luar Nemui tamu di situ Mereka tidak sampai Mengelihat anak perempuan kita Kalau ada Toilet kecil juga ada di depan situ Sehingga mereka Kalau ingin punya hajat Tidak usah Masuk Kadang ada yang nakal Pengen tahu keadaan dalam rumah Pura-pura mau toilet Badan anda akan main ke toilet Memang-memang akalnya akal busuk Pura-pura ke rumah Mohon maaf Padahal jangan menggirak-girak begitu Seperti itu Jadi paling penting itu Itu islami itu seperti itu Pendidikan yang indah dalam islam Kemudian sebisa mungkin Mohon maaf Kamar bapak ibu itu terpisah Jangan sampai Naudzubillah Di saat orang tuanya punya hajat Lalu dirasakan oleh anak-anaknya Karena satu kamar Itu merusak mental anak juga Sebisa mungkin Sewakir-fakir anda Menyekat tidak susah Tinggal nambah saja Nabung satu tahun Masa bikin bata yang setinggi itu Tidak bisa Tidak apa-apa Sekecil apapun Dirapikan Itu adalah Dan Aurat Di rumah anda harus ada toilet Ada satu budaya Dan kita ajak Selesaikan bersama Mungkin ada orang yang Mandinya di sungai Makanya sebisa mungkin Buatkan juga di sungai Adalah tempat menutup Aurat mereka Karena biasa Kadang menjadi biasa Makanya kami yakini Orang-orang yang buka Aurat di sungai-sungai itu Bukan karena mereka Tidak takut kepada Allah Hanya karena sudah biasa Begitu Tetangganya juga sama Begitu Yang memandu di sungai Dan sebagainya Sebetulnya Tidak membuat kamar mandi Di rumah itu Bukan-bukan gak dipikirkan Jangankan kok rumah pribadi Ada masjid Kita temukan di kamar mandinya Toiletnya gak kututum Masjidnya gede banget Megah Kita cari toiletnya Gak ada pintunya semuanya Ajib Bahkan kami serukan Pada pengurus masjid Buat masjid Utamakan toilet Putra-toilet Putri terpisah Tempat putri-putri terpisah Sehingga di saat mereka Membuka kerudung Tidak kebuka Aurat yang dihadapan kompria Membuat toilet Kamar mandi Yang benar Di masjid Jauh lebih bagus Lebih penting Daripada membangun masjidnya Sebab kalau toilet Gak benar kebuka Aurat dosa Kalau masjid gak bagus pun Tetap dapat pahala Harus faham mana ini Cuma karena gak pernah dipikirkan Gak buat toilet Sama di rumah kita Karena gak pernah kita pikirkan Bisa beli para bola Gak bisa bikin toilet Keblinger Padahal kalau kita Anggarkan khusus Bisa Mampu Percaya Yang hari ini rumahnya Gak semacam itu Kalau anda ingin membuat Kami yakin Dua bulan yang akan datang Anda bisa membuat Kalau anda niati Anda takut kepada Allah Allah akan kirim rezeki Yakin Amin Buat rumah yang islami Bukan rumah islami gede Betul ada musholahnya Musholah itu gampang Gelar saja Sudah untuk sholat Tidak usah pakai Rumah-rumah islami itu Seperti di dalam Al-Quran Tajrim in tahti al-andar Ada sungai-sungai Ada kolam ikan Segala macam Yang sederhana rumah kecil pun Bisa dibuat Se-islami mungkin Cukup ini saja diantaranya Wallahu'alam bisawab Selamat menikmati